Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, masalah baru di Youtube Teknologi 10 November Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Bukan perbanan ITS Bukan perbanan dalam kegiatan mahasiswa di tingkat institut yang bergerak di bidang seni Sekretariat kami berada di Bunga Sisi Lantai 3, nomor 300.1, Bukit S Bukan perbanan adalah Bukan perbanan atau obri Dijirikan dengan tujuan untuk melestarikan gunanya seni Di lingkungan Situ Teknologi 10 November Tidak perlu khawatir bagi kalian yang belum bisa menggunakan perbanan Di sini masih banyak kegiatan yang lain yang bisa kalian ikuti Selain itu, kami akan membimbing kalian mulai dari awal Untuk melanjutkan tradisi yang baik Kami memiliki agenda rutin yaitu Pembacaan Diba Pembacaan Diba ialah salah satu proker dari Departemen Kebudayaan UKM Rebana ITS Yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Kamis malam di Masjid Manarul Ilmi ITS Namun, dikarenakan masih dalam kondisi pandemi Maka dilaksanakan melalui online room meeting Yang dapat dihadiri oleh dosen, mahasiswa, hingga masyarakat umum di luar kampus ITS Kegiatan ini diawali dengan pembukaan Pembacaan maulid Diba dan ditutup dengan doa Setiap sebulan sekali, Majelis Diba akan mengundang pemateri Yang merupakan dosen atau ulam sekitar ITS Untuk memberikan mu'idah hasanah setelah pembacaan Diba selesai Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana untuk mengumpul cinta Kepada Nabi Muhammad SAW dan menyucikan hati Upaya untuk mengenalkan, menjaga, melestarikan, dan menghidupkan budaya seni solawat Yang diringi musik rebana di kampus ITS dan masyarakat umum Wadah para anggota rebana ITS bersilat rahim untuk meningkatkan kekeluargaan Branding UKM rebana ITS di lingkungan ITS dan masyarakat umum Serta melatih kadar Departemen Kebudayaan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi Suatu kegiatan Selain pembacaan Diba rutin, kami juga melakukan latihan rutin Untuk mengasah kemampuan dari seluruh anggota UKM rebana ITS melaksanakan kegiatan latihan rutin sebanyak satu kali dalam seminggu Latihan rutin biasanya dilaksanakan di gunung SCC lantai 3 Namun, berhubung terkendala pandemi, kegiatan latihan rutin saat ini dilakukan melalui online room meeting Di mana waktu pelaksanaannya ditentukan berdasarkan waktu yang telah disepakati pertama kali Pada pelaksanaannya, latihan rutin ini dilakukan secara berkelompok sesuai dengan kelompok bidang yang dipilih Terdapat beberapa macam pengelompokan latihan rutin yang nantinya bisa dipilih sesuai dengan keinginan Seperti nasyid, kontemporer, banjari, dan habshi Di mana setiap anggota akan memilih latihan rutin yang berkonsentrasi pada bagian tertentu Seperti vokal, tabuhan, ataupun bisa memilih keduanya Tentunya, latihan rutin ini tidak akan memusankan karena dibimbing oleh kakak-kakak senior Yang sudah berpengalaman dan sering menjuarai berbagai kompetisi Selain memiliki beberapa program kerja yang menorehkan kesan tersendiri Bagi para anggota UKM, UKM Rebana ITS juga memiliki segudang prestasi yang telah terukir selama ini Tentu saja, hal ini bisa menjadi media dalam mengharumkan nama baik ITS Baik dari lomba salawat habshi, banjari, maupun nasyid Semua divisi tersebut sudah memiliki prestasi masing-masing Dalam keadaan pandemi saat ini, juga tidak menghalangi setiap divisi tersebut untuk menorehkan prestasi Dan prestasi baru yang ditorekon pada tahun ini dimulai dari divisi banjari Dimana untuk grup dari UKM Rebana ITS tim Salawat Sohibul Kohwa yang baru saja memenangkan ajang perlombaan Banjari Ves Gebirata Amadan se-Jawa Timur mendapatkan juara harapan 2 Kemudian dari divisi nasyid yakni pada ajang perlombaan Nasyid Competition Adha P3 RI Yang diadakan oleh P3 RI Salman ITB mendapatkan juara 1 untuk tim Sena Voice yang beranggotakan 5 orang perempuan Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang telah terukir dari waktu ke waktu Kerankan prestasi dari UKM Rebana ITS Selain prestasi, UKM Rebana ITS juga memiliki program tahunan berupa Big Event Yaitu Senandung Dinamika Rebana ITS atau sering disebut SDR ITS Senandung Dinamika Rebana ITS merupakan transformasi wajah baru Dari program kerja tahunan Big Event UKM Rebana ITS sebelumnya Yakni Ves Banas atau Festival Albanjari dan Nasyid Hal ini dikarenakan adanya perubahan aktivitas akibat pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 Kegiatan dengan tajuk Senandung Dinamika Rebana ITS telah terlaksana satu kali di kepengurusan sebelumnya Dengan mengangkat perlombaan cover salawat Pada tahun ini, Senandung Dinamika Rebana ITS mengangkat dua sublomba sekaligus Yakni Al-Banjari dan cover salawat Dimana kegiatan ini akan dilaksanakan pada tingkat nasional dan bersifat umum Wah, keren banget kan? Itu masih sebagian kecil dari UKM Rebana ITS loh Masih banyak lagi keseruan dan kegiatan menarik lainnya Penasaran? Yuk daftar UKM Rebana ITS Caranya mudah Kunjungi website www.ukmexpoits.com Kemudian pilih menu UKM Lalu pilih bidang seni Dan klik logo UKM Rebana ITS Lalu klik daftar sekarang Di sana, kalian juga bakal dapat banyak informasi loh Jangan lupa pakai poin IG dan Youtube UKM Rebana ITS juga ya Sekian, sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati